G.S. Chaltes solo kick sukses menorehkan catatan gemilang saat Liga Voli Korea 2023-2024 memasuki paruh musim. Paruh musim Liga Voli Korea 2023-2024 dituntaskan dengan baik oleh G.S. Chaltes yang merupakan salah satu kandidat juara. Dalam pertandingan terakhir putaran ketiga, tim besutan Cha Sanghyun tak terbendung melawan G.S. Chaltes meraih kemenangan atas juara bertahan musim lalu itu 3-0, 25-17, 25-18, 25-17. Pada pertandingan ini, Gisele Silva masih menjadi tulang punggung tim legendaris Korea Selatan tersebut. Oposite berkebangsaan Kuba itu menorehkan total 28 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 65 persen. Dengan tambahan poin itu, Silva semakin tidak terkejar di tabel klasemen top skor Liga Voli Korea dengan 514 poin. Tim yang pernah merajai Liga Voli Korea selama sembilan musim beruntun tersebut semakin nyaman berada di peringkat ketiga. Mereka tampil cukup konsisten sepanjang putaran ketiga ini dengan menorehkan empat kemenangan secara beruntun. G.S. Chaltes sebelumnya juga menumbangkan Daijeon Jungkuanjang Red Sparks, tim yang diperkuat Pe Voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Sebagai pelatih, Cha Sanghyun merasa senang dengan pencapaian anak didiknya hingga paru pertama musim kompetisi. Pria berusia 49 tahun tersebut menilai hal ini bisa didapat setelah timnya memiliki perhitungan yang matang. Dengan perhitungan Jitu inilah, G.S. Chaltes berhasil mempertahankan posisi mereka di peringkat tiga besar. Mereka bahkan sebelumnya sempat berpotensi disalib oleh dua tim sekaligus yakni Hua Seong Ibeka Altos dan Red Sparks. Akan tetapi, hal tersebut pada akhirnya tidak terjadi tatkala para pemain kembali menemukan sentuhan terbaiknya lagi. Jika kami meraih tiga poin kami tidak akan tertinggal terlalu jauh dalam pertarungan peringkat. Kami memenangkan 12 poin di putaran ketiga, kami hanya memiliki sedikit ruang untuk bernafas, imbuhnya, dilansir dari test spike. Menatap putaran keempat, Cha berharap para pemainnya bisa terus tampil solid untuk mendulang tiga poin lainnya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada putaran keempat tetapi mereka bertarung dengan baik sepanjang putaran ketiga. Para pemain bermain dengan sangat baik, kami menorehkan catatan 12, 6 dan di satu sisi kami patut dipuji atas cara kami melakukannya, imbuhnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.